Hai aku kembali by the way ini style rambutku lagi oke baru potong rambut dipotongin Oma seperti yang kalian tonton di Instagram nonton nonton udah nonton tapi kali ini aku nggak bakal bahas soal rambut aku bakal bahas soal skincare yang paling sering banget kalian tanyain ya di DM Instagram atau di komen YouTube atau ya di sosmed kula dan aku nggak bisa menjawabnya di komen komen itu karena aduh jempolnya keburu capek mendingan aku jawab aku kumpulin pertanyaannya di sini ya pertanyaannya pertama adalah Apakah harus pakai toner-toner tuh penting nggak sih kedua kok gonta ganti skincare tapi kok kulitnya makin bagus enggak geradakan jerawatan juga jarang gitu terus yang ketiga caranya tahu skincare itu cocok apa enggak gimana sih nah tiga pertanyaan ini yang bakalan aku jabarin disini Hai welcome back to my channel ketemu lagi dengan aku dari pembahasan yang pertama dulu aku bakal mulai dari yang mana tadi penting nggak sih pakai skincare perlu atau enggak sih tapi disclaimer aku hanya seorang beauty enthusiast skincare enthusiast aku tidak berasal dari lulusan kedokteran yang paham ingredients tertentu ini itu aku hanya bener-bener pure beauty content creator plus skincare enthusiast yang dimana aku baru mendalami soal skincare ini dua tahunan ini dan sama mungkin sama temen-temen yang lain juga dengan bermodalkan nonton ilmu-ilmu yang di-share sama skincare guru lainnya di YouTube di Instagram dan baca artikel-artikel dokter lainnya juga jadi misalnya nanti ada omongan aku yang kok kayaknya salah gitu ya boleh kasih saran dan kritik membangun biar kita bisa sama-sama belajar oke lanjut ke toner menurut aku toner itu aku nggak pernah sama sekali kalau misalnya skincare-an ya sekarang ini nggak pernah skip toner Oh ya by the way aku hampir kelupakan aku ngasih tahu kalian dulu kali ya mungkin ada yang baru nonton kondisi kulitku itu normal to dry makanya aku suka banget sama kandungan hyaluronic acid yang emang bisa melembabkan kulit Nah sebelum-sebelumnya ya di tahun lalu itu aku pernah langsung nggak pakai toner langsung aja gitu pakai serum jadi abis cuci muka langsung pakai serum gitu Nah terus waktu itu aku dapat PR package yang dimana tonernya itu mengandung PH 5,5 aku pakaiin terus abis itu baru pakai serum yang kandungan hyaluronic acid itu beda banget saya rasanya jadi kalau misalnya ditanya perlu apa enggak untuk aku pribadi kebutuhanku aku merasa perlu karena beda banget gitu hasilnya jadi bener-bener bisa ngasih ekstra hidrasi ke kulit dan by the way ada produk toner terbaru nih dari Scarlett yang bakalan aku bahas sekarang ini Scarlett baru aja ngeluarin toner terbaru jadi ada dua seri Brightly Essence Toner for Brightening sama Acne Essence Toner for Acne perhatikan nama produknya baik-baik ya itu udah kelihatan jelas banget untuk yang kondisi kulitnya gimana-gimana aja ya kita mulai dari Brightly Essence Toner nya dulu ini botolnya plastik modelnya pam gitu dan di dalamnya tuh ada buliran buliran pink bubble lucu gitu tapi aku mesti memastikan nih di dalamnya ini kandungannya itu apa ya si buletan-buletannya ini nah untuk teksturnya sendiri ini super duper cair dan untuk pengaplikasiannya seperti biasa ya bisa tuang ke tangan ataupun langsung ke kapas aja dan dipakainya setelah membersihkan wajah jadi kalau misalnya untuk stepnya itu after cleansing jadi langsung toning atau toner gitu ya untuk kandungannya ini ada vitamin C untuk meningkatkan produksi kolagen terus ada glutathione seperti biasa untuk mencerahkan kulit ada witch hazel extract untuk meredakan peradangan dan mengecilkan atau bikin mulus tampilan pori-pori di wajah terus ada jeju propolis extract untuk regenerasi kulit yang dimana bisa bikin tekstur kulit tuh terasa lebih halus lebih kenyal terus ada allantoin juga untuk melembabkan menenangkan dan kandungan ini tuh bersifat anti iritasi terus ada niacinamide yang dimana ini kandungan favoritku untuk mencerahkan bisa terus untuk menyamarkan noda-noda bekas jerawat bisa meminimalkan tampilan pori juga bisa pokoknya ini kandungan multifungsi banget ya sama grab water untuk melembabkan dan menyegarkan kulit harganya Rp 75.000 dan yang aku rasain ini tuh dipakainya bukan yang langsung water banget gitu loh jadi kayak apa ya mungkin karena ada kandungan niacinamide nya jadi rasanya kayak ada sedikit gel sedikit gitu jadi pas abis dipakai ini enak banget kalau misalnya dimasukin dulu sebelum dipakai ke kulkas sombong baru punya kulkas mini jadi ini bisa disimpan di kulkas dulu sebelum dipakai jadi makin fresh gitu rasanya kalau aku sebenarnya untuk setiap pemakaiannya itu kan bisa dituang langsung ke tangan atau bisa pakai kapas kalau aku lebih seneng dituang langsung ke tangan selain lebih hemat pokoknya kalau skincare-an aku lebih suka toolsnya itu pakai tangan gitu karena ada apa ya kayak suges aja kali ya ini sugesti ya jadi lebih mengenal kulitnya gitu dan bisa dimasas-masas perlahan gitu biar berasa lebih awet muda ya seperti itulah kira-kira sesuai dengan kondisi kulitku tentu aku pakai yang Brightly Essence Toner dan ini aku pakainya di malam hari karena dia tuh ada kandungan vitamin C sama niacinamide nya itu kan aku pakai di malam hari aja sih karena ada kandungan vitamin C nya yang kalau misalnya aku pakai pagi vitamin C di kulitku ya tapi reaksinya di kulit orang bakal beda-beda nih sebagai catatan ya kalau aku pakai pagi itu lumayan reaksi biasanya kayak agak cercep-cercep gitu makanya aku pakainya prefer di malam hari aja kalau untuk Brightly Essence Toner ini by the way aku tuh ngerasa Brightly Essence Toner ini di aku ada sedikit reaksi di kulitnya tapi bukan yang ganggu jadi kayak ada sensasi dinginnya gitu loh kayak ngademin kulit nge-calming kulit gitu kalau di aku tapi nggak lama ya kayak cuma satu menit abis itu reaksinya hilang dan aku prefer untuk pakai toner ini adalah dengan ditepuk-tepuk aja nggak pakai kapas karena kalau untuk hydrating toner ini salah satunya kalau misalnya fungsinya hanya untuk melembabkan kulit ya aku pakainya di tangan aja langsung ditepuk-tepuk tapi kalau misalnya untuk exfoliating toner baru aku pakai kapas biasanya kayak gitu Acne Essence Toner kemasannya juga nggak jauh beda sama si Brightly Essence Toner botolnya juga sama plastik dan pam teksturnya menurutku agak beda sama Brightly Essence Toner si Brightly ini lebih sedikit lebih ketimbang acne-nya yang aku rasain ya dan si Acne ini lebih cepat lagi terserapnya ke kulit kalau Brightly itu ibaratnya satu menit buat produknya terserap Acne ini bener-bener butuh waktu yang sekejap gitu udah langsung terserap ke dalam kulit kandungannya beda banget sama Brightly Essence Toner ada zinc sebum untuk meminimalisir kemerahan di wajah jadi misalnya ada yang merah-merah tuh nah si zinc sebum ini bisa menghilangkan kemerahan yang diakibatkan oleh jerawat terus kalau misalnya tadi si pink itu pakai grape water yang ungu ini pakai green tea water green tea atau tea tree water ini ya kalian juga udah tahu lah untuk jerawat ya untuk merawat dan mengobati jerawat lalu ada pitosqualen untuk mengurangi kemerahan dan pembengkakan akibat jerawat ada mugwort hydrosol untuk melindungi dan menghidrasi kulit vitamin C untuk meningkatkan kolagen gingo extract ini pertama kali sih sebenernya aku denger kandungan ini tapi ini fungsinya setelah aku cari tahu untuk melembabkan dan menghaluskan tekstur kulit terus ada susinic acid juga untuk mengontrol dan menyeimbangkan produksi sebum sama glukonolactone untuk mengangkat sel-sel kulit mati dengan lembut dan bikin permukaan kulit tuh lebih halus dan halusnya tuh merata gitu ke seluruh kulit wajah sesuai fungsinya tentu aku bakalan pakai yang brightly essence toner karena seperti yang kalian tahu kulitku itu normal to dry jadi aku tentunya bakalan pakai yang sesuai sama kebutuhan kulitku dan kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan awal tadi perlu apa enggak sih pakai toner balik lagi ke kebutuhan tiap orang masing-masing aku ngerasa aku perlu karena pada dasarnya basic skincare itu kan CTMP cleansing toning moisturizing dan protecting nah setelah cleansing aku butuh si toner ini yang dimana memang fungsinya untuk mengembalikan PH kulit lagi setelah si cleansing yang awal tadi itu dan sekaligus jadi pengendara buat ke ingredients dan produk-produk yang akan aku pakai lagi setelahnya gitu plus supaya nggak kekurangan hidrasi di awal gitu jadi kalau misalnya mau pakai active ingredients sekalipun asal kulitnya sudah terhidrasi dengan maksimal yang aku rasain itu bakalan aman-aman aja kulitnya nyambung ke pertanyaan berikutnya kenapa udah pakai produk skincare macem-macem kulitnya aman nih seperti hari ini yang kalian lihat ini aku tadi hanya pakai moisturizer aja dan sedikit concealer di bawah mata sisanya tuh sebelah sini nih bare face gitu ya nggak pakai produk complexion intinya nggak pakai foundation nggak pakai bedak ya kenapa aman karena aku sudah paham banget untuk basic skincare nya cleansing toning moisturizing dan protecting empat itu aku udah hafal nah karena aku seperti yang tadi aku bilang itu aku udah melembabkan kulit banget-bangetan di awal jadi saat aku udah mau pakai active ingredients itu kayak udah aman dulu kulitnya kayak udah di apa ya kayak di lindungi dulu terus pakai active ingredients lagi ibaratnya tuh kulitnya kayak dilindungi dulu terus pakai active ingredients lagi terus tercampur sempurna terus abis itu tiban lagi pakai kandungan lain lagi yang kulitnya sekarang bikin makin terlihat dahsyat begitu nah nyambung lagi nih ke pertanyaan berikutnya cara tahu kita cocok atau nggak sama skincare sebenarnya ada dua poin ya yang satu emang kelihatan banget nggak cocoknya yang satunya tuh sadar nggak sadar tapi ternyata cocok nggak cocok gitu nah aku bakalan bahas pertama dari yang sadar cocok atau nggak dengan nggak kelihatan secara nyata ya kadang tuh kita sadar kita cocok apa nggak saat kita stop pakai produk tersebut mungkin ada purging atau segala macem pas stop hilang yaudah itu berarti nggak cocok atau kita nggak sadar cocok apa nggak tapi saat kita nggak pakai produk itu kok kayak ada yang beda gitu kulitnya nggak seenak biasanya nah berarti kalian cocok lalu ada juga yang ngubah kondisi kulit yang tadinya kering banget terus kok tiba-tiba jadi berminyak banget gitu keseluruhannya itu bisa jadi nggak cocok apalagi kalau misalnya berminyaknya sampai kelihatan kusam, dekil gitu itu udah pasti nggak cocok itu tanda bahwa tidak terjadi kecocokan diantara kalian gitu ada juga yang bingung ini kulitku nggak berminyak kok tapi kok glowing ya di beberapa titik kayak di biasanya tuh di tulang pipi, di dahi ini sumpah nggak berminyak tapi kok kelihatan glowing itu berarti cocok Beb nah itu yang tadi aku bilang cocok nggak cocok itu tiap orang reaksinya bakal beda-beda sebuah kandungan se-gentle apapun kayak niacinamide di aku tuh masih lumayan gentle ya walaupun hitungannya semi-active ingredients gitu namun ternyata ada yang nggak cocok juga sama kandungan niacinamide padahal aku cocok banget gitu tapi balik lagi aku tidak menganut paham jelek dulu baru cantik karena kalo misalnya udah nongol, beruntusan, atau jerawat ya itu udah pasti tanda nggak cocok atau balik lagi mungkin belum dieksfoliate kulitnya sel-sel kulit matinya harus diangkat dulu atau mungkin kandungan setelahnya yang bikin tabrakan dan nggak cocok atau kalian pake skincarenya kurang sabar harus dijeda dulu banyak banget kemungkinannya atau mungkin step pemakaiannya yang salah jadi balik lagi kalian harus paham banget dulu basic skincarenya kalian bisa tuh belajar sama video aku yang tadi ya diulang-ulang mulu ya sekalian promosi sistem nah intinya sih itu dulu tau dulu pemahaman awal pake skincare itu untuk apa terus kondisi kulitnya gimana apa aja yang dibutuhin jangan kemakan review orang-orang pake skincare yang memang bener-bener dibutuhin sama kulit kalian aja sama kayak aku, aku pertamanya belajar dari basic skincare bener-bener dari basic banget dari cara cuci muka yang bener gimana terus abis itu pake toner baiknya gimana terus abis itu serum yang cocok buat aku yang mana aja sampe akhirnya aku paham oke aku cocok pake kandungan ingredients ini tekstur ini harus diduluin produk ini harus diduluin yang mana yang paling belakangan sampe aku paham oke kalo misalnya oil aku duluin abis itu baru moisturizer aku nggak cocok tapi kalo misalnya dibalik ternyata aku cocok itu trial errornya aku butuh waktu 2 tahun jadi balik lagi ya cocok nggak cocoknya harus kalian pahami sendiri dan balik lagi seperti yang tadi aku bilang kenapa aku cocok-cocok aja pake produk tertentu karena aku udah tau mana kandungan-kandungan yang bakalan aman di aku mana yang nggak jadi misalnya ada bakalan ada kerjasama untuk direview dengan kandungan tertentu yang dimana itu kandungan yang bikin aku alergi gitu reaksinya bikin alergi aku bakalan langsung nolak di awal begitu sih sekian videonya semoga menjawab kegundahan kalian akan 3 pertanyaan yang sering kalian tanyakan mungkin ke aku dan temen-temen beauty content creator lainnya juga yang suka pake skincare macem-macem atau untuk skincare reviewer lah ya atau biasa disebutnya ya yaudah semoga menjawab dan bisa tidur nyenyak makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampe abis it means a lot for me jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel youtube aku udah terus jangan lupa juga untuk aktifin dan notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet skuad aku yang pertama tau kalo misalnya ada video baru yang di upload di channel youtube ini once again thank you guys for watching and I'll see you next time bye you